Gak bagus sebenernya, jadi kan mereka berusaha mengurunkan rejectnya sehingga kita dapatnya ngumpulin hari per hari, bulan per bulan, selama beberapa bulan, kita bikin vertikal, jadi kita sudah bulan lalu juga suka. Sirkuit Madalika diketahui terus berbenah untuk mengejar homologasi. Nah, terkait dengan hal itu, track improvement Sirkuit Madalika mulai digarap Madalika Grand Prix Association atau MGPA. Targetnya di September nanti bisa selesai, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Priyandi menerangkan, track improvement ini merupakan proyek untuk perbaikan dan pengecekan sirkuit. Sebagai langkah persiapan MGPA menghadapi balapan WSBK di pekan ke-2 November tahun ini, proyek ini akan memperbaiki lapisan aspal yang ada di beberapa titik, kurang daya cengkramnya terhadap ban motor, menambah lapisan ban di pinggir lintasan, serta pengecekan terhadap kerb. Kata Priyandi, proyek track improvement ini bukan semata sebagai persiapan menghadapi WSBK. MGPA rupanya membidik lisensi sirkuit grade 2 hari Federation International, DI Automobile atau FIA. Untuk saat ini, Pertamina Madalika International Street Circuit telah mendapat lisensi grade A dari Federation International de Motorcyclism atau FIM, sehingga bisa menggelar balapan roda 2 untuk seri Grand Prix, seperti WSBK dan juga MotoGP. Nah, MGPA rupanya ingin agar sirkuit Madalika bisa juga memperoleh lisensi grade 2 dari FIA, sehingga di Madalika bisa hadir balapan mobil. Mumpung sekarang sedang track improvement, sekalian kami kejar grade 2 untuk FIA, supaya tidak kerja dua kali, tuturnya. Dalam proyek besar ini, MGPA telah menunjuk konsultan asing yang memegang checklist dari FIM, untuk apa-apa saja yang perlu diperbaiki di sirkuit Madalika. Checklist itu kemudian ditanyakan juga ke FIA, apakah improvisasi dari FIM tersebut juga bisa mencakup lisensi grade 2 dari FIA. Sebagai informasi, sirkuit dengan grade 2 dari FIA bisa menggelar banyak balap mobil level nasional maupun internasional, seperti GTO Celan Asia hingga Formula E. Disinggung soal grade 1 untuk Formula 1, Priandi menyebut MGPA bisa saja melakukan improvisasi sirkuit agar mendapat lisensi grade 1 dari FIA. Hanya saja, belum tentu penyelenggara Formula 1 mau menggelar balapannya di sirkuit Madalika. Ada banyak pertimbangan agar F1 digelar di satu sirkuit, dan yang dinilai bukan soal lisensi grade 1 sirkuitnya saja, tapi juga soal akomodasi hingga infrastruktur penunjang lainnya. Misalnya, harus ada ribuan kamar di hotel bintang 5 dan 4. Aksesibilitas menuju sirkuit harus tanpa macet. Permulawan grup juga akan melihat penyelenggaraan MotoGP di Madalika sebagai referensinya. Yang sejauh ini meski penyelenggaraannya sukses, namun belum mampu memberikan kenyamanan bagi penonton di seri perdananya. Sementara itu, rencana pelumpuan mobil satu-satunya di tahun ini, GTO Celan Asia telah batal dihelat di sirkuit Madalika. Pembatalan tersebut pun dilakukan langsung oleh SRO Motorsport Group, selaku promotor dari GTO Celan Asia. Pihak SRO menyebut pembatalan ini tak lepas dari rencana modifikasi track sirkuit Madalika. Pertamina Madalika International Street Circuit memiliki track yang disesuaikan dengan event balap motor. Adanya rencana gelaran GTO Celan Asia yang merupakan balapan mobil, mengharuskan perubahan-perubahan pada track. Menurut MGPA dan ITDC, perubahan track ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi bagaimana kah kalau menurut Anda? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!